Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 4 pada kali ini akan mencoba mempraktekan bagaimana teknik supervisi dalam kegiatan coaching disini saya Hendra sebagai supervisor kemudian rekan saya saya Rika sebagai coach dan selamat menyaksikan baik selamat siang Assalamualaikum bagaimana kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah pak sehat dalam kondisi yang fit Alhamdulillah jadi kira-kira apa yang bisa kita diskusikan hari ini yang kita diskusikan hari ini adalah nanti saya akan melakukan coaching pak jadi saya meminta batu-batu untuk menjadi observer melakukan pemantauan selama saya makan coaching iya baik bu insyaallah hari ini pun saya bisa bisa membantu mendampingi ibu untuk melaksanakan coaching tapi ini ada beberapa sebenarnya kalau kita menggunakan coaching ada berapa indikator yang kalau bisa ada nantinya yang pertama itu kan ada kompetensi present bagaimana kita hadir setelah penuh kemudian mendengarkan secara aktif kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa nah jadi kira-kira dari beberapa kompetensi itu ibu mau mengembangkannya di kompetensi kompetensi yang mana kalau umumnya kompetensi yang satu dengan dua yang present terhadiran penuh dengan pendengarkan itu secara otomatis kita tidak harus tercurah di situ pak ya mungkin itu tidak terlalu saya fokuskan di situ mungkin saya lebih fokuskan ke tadi yang sebut barulah mendengar dengan rasa supaya nanti saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali konten sisi coaching dalam menemukan kemasalahan baik ibu kemudian apa kira-kira harapan bu Reka dari observasi yang akan kita lakukan hari ini saya harapkan dengan adanya observasi ini nanti bisa memberikan masukan pada saya pak ketika melakukan coaching itu karena kalau tanpa ada observasi kita kan tidak tahu perkembangan apa yang sampai target jadi kalau ada observasi nanti dari bapak ada masukan coaching yang saya lakukan itu dimana kekurangannya kelemahannya sehingga saya bisa memperbaikinya nanti untuk coaching-coaching yang berikutnya baik bu saya rasa sudah sudah cukup ya dan sudah siap juga ya bu untuk hari ini kita melaksanakan observasi nah baik bu Reka saya rasa kita bisa nanti langsung mengadakan observasi nanti saya akan coba mendampingi bu Reka pada saat coaching nanti terima kasih pak teratas bakuannya nanti akan menjadi observasi ketika saya melakukan coaching baik bu semua sama di dalam coaching kan kita ada beberapa kompetensi ya bu seperti kita mendengarkan dengan rasa kemudian memberikan perpanjang berbobot kemudian ada kehadiran penuh seperti itu nah kira-kira yang mau ibu kembangkan di coaching kali ini bagian ya wan dari upat kompetensi itu pak mendengarkan hadir dengan penuh mendengarkan kemudian beri pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa saya lebih menitikan memberatkan atau fokus kedua permasalahan itu mendengarkan dengan rasa gunanya apa supaya nanti saya sudah mendengarkan dengan rasa saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali kepotensi dari si coach kalau saya lihat ibu sudah apa ya menguasai ya masalah coaching ini kemudian secara spesifik bagian yang mana yang akan perlu saya amati betul dari yang dua tadi ketika nanti saya mencoba memberikan pertanyaan berbobot pak supaya bisa menggali kemampuan observasi potensi si coach dalam dia menyelesaikan mencari solusi dari permasalahan yang akan diangkat oh iya baik menurut ibu Rika sendiri bagaimana penilaian ibu Rika tentang apa yang akan kita kembangkan hari ini kegiatan observasi ini sangat penting bagi saya pak karena tanpanya ada observasi ini saya tidak bisa melakukan atau perbaikan kepada tahap coach saya berbobotnya jadi dengan adanya saya mengundang bapak meminta bapak bantuan bapak untuk jadi observer saya harap nanti setelah selesai kegiatan coaching ini bapak bisa memberi masukan kepada saya di bagian mana nanti masih ada kekurangan yang harus saya perbaiki untuk coaching coaching berikutnya oke baik kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan yang seperti tadi saya sampaikan kepada bapak saya minta ke observasi supaya bapak bisa ngasih masukan evaluasi kepada saya itu sebagai suatu refleksi dari observasi pada kami sehingga nanti berjalannya coaching ini sesuai dengan alur yang sudah kami ketatakan dengan alur kita oke saya kira kita sudah cukup jelas ya bu ya tujuan kita sudah jelas mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memperbaiki kepotensi kita masing-masing dalam coaching ini baik bu nanti setelah ini kita lanjutkan dengan coaching terima kasih terima kasih alhamdulillah walaupun kita bertemu di dunia mayat tapi mudah-mudahan nanti yang dihasilkan akan maksimal ya bu saya ya ya boleh dicam walaupun di dunia mayat saya apa yang kita tunggu ini membantu saya oke terlepas tadi gangguan yang tadi alhamdulillah kita dapat bertemu dan disini untuk melakukan proses coaching ya bu lala ya ya kita sharing ya dari proses coaching ini pada kita melakukan sharing ya bu lala ya ini terima kasih dulu kepada bu lala ini sudah mau hadir di sore ini bersama saya untuk melakukan proses coaching kita sharing bersama ya bu lala ya jadi proses yang kita lakukan ini pertemuan ini apa yang boleh dilaharkan begini bu saya itu ingin curhat dengan bu saya itu di sekolah ada satu kelas yang memang saya sudah berusaha memberikan perlakuan yang sama dengan kelas lain tapi kelas ini itu agak kesulingan untuk meningkatkan keaktifan mereka di dalam belajar mereka itu cenderung lebih masif seperti itu berarti bolehlah dalam selain ini curhat ya bu berarti saya berjalan belajar seperti curhat atau maaf tidak ya sebenarnya disini disini mengalami satu permasalahan di dalam proses pembelajaran ada beberapa siswa yang keaktifannya menurut menurut berkurang ya mayoritas di dalam pulang itu pasif seperti itu mayoritas pasif kira-kira usaha apa yang sudah berlaku supaya siswa yang kurang itu setidaknya sudah mau ada responnya lebih baik terimakas suatu ini kan suka belajar itu membuat saya membuat medit-medit pembelajaran jadi saya kelas yang lain saya terapkan medit-medit pembelajaran yang kemudian nanti saya terapkan di medit pembelajaran itu di kelas tersebut tapi ternyata apa yang saya terapkan di kelas lain itu kurang efektif kalau saya terapkan di kelas tersebut Jadi Ibu sudah pernah melakukan hal yang sama yang dilakukan di kelas lain, tetapi hasilnya masih belum seperti yang Ibu harapkan seperti itu, Ibu ya? Iya, betul. Masih jauh dari apa yang Ibu harapkan. Kira-kira ini, Ibu, kira-kira sudah melakukan suatu evaluasi atau sukai enggak atas penyempat dari siswa tersebut kurang akses tersebut? Kemarin saya sudah melakukan sukai, kemudian ada juga data dari pimpin konsoli mereka. Ternyata kelas tersebut memiliki topi belajar yang berbeda dengan kelas yang GSP, agar yang umumnya yang saya menggunakan di Ibu belajaran, tapi mereka bisa abis seperti itu. Jadi topi belajar mereka itu juga berbeda dengan Ibu. Jadi Ibu sudah ada melakukan berkorelasi dengan guru GSP, menggunakan data sukai yang sudah dilakukan guru GSP, bahwa dari model belajarnya ada yang ada itu? Bisa-bisanya seperti itu, Ibu ya? Mungkin kalau saya perhatikan dari media pembelajaran saya yang memang biasanya saya memberikan LKPD dan video belajaran, Jadi mereka itu merasa di situ itu kurang menarik. Jadi setelah saya bertanya ke guru GSP, memang untuk itu kebanyakan mereka itu topi belajarannya itu lebih ke kinestetik. Jadi mereka itu lebih suka bergerak aktif melakukan sesuatu. Jadi kalau saya melakukan atau membuat media pembelajaran saya meminta mereka untuk mengenamati dan menonton, Jadi mungkin itu pun penyebabnya sehingga mereka merasa belajar itu memutusankan, sehingga mereka pasir. Jadi saya berpikir seperti ini Bu Rika, apakah saya, atau berarti saya harus melubah cara saya di dalam belajar, Kalau selama ini saya memberikan media tanpa lewat, saya turun mereka membaca, atau saya turun mereka menonton video, Saya berpikir, apakah ini nanti mereka akan berubah kalau saya memberikan media pembelajaran atau melakukan pembelajaran di mana mereka, Jadi saya ajak langsung turun serta. Nah jadi mereka ini yang, yang apa namanya, yang menemukan sendiri atau melakukan sendiri tentang pembelajaran tersebut. Jadi saya pikirannya seperti ini, kalau nanti kami melakukan praktikum, kebetulan ada sesuatu praktikum kita yang tidak ada alatnya, Tapi menurut, menurut rahan-rahan dari pembuatan alat praktik ini tersebut, itu bisa dikumpulkan dengan beda, Jadi saya berpikir apakah saya bisa untuk melakukan pembelajaran di mana mereka merangkai sendiri alatnya, membuat sendiri, kemudian nanti mereka akan mengetes sendiri alat tersebut ketika melakukan praktik ini. Jadi itu salah satu contoh yang bisa saya buat, seperti itu. Ya, jadi melaksanakan pembelajaran, ibu mengikut sertakan atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran ibu, melalui praktik itu, mereka membuat atau meragi sendiri alat perangannya atau alat praktiknya seperti itu kan Bu? Nah, di sini saya ingin menaikan, kira kalau apakah ibu tidak memenuhi hambatan atau kampangan, karena kalau seandainya siswa itu di ibu giri atau ibu kantikan untuk membuat alat perangannya sendiri seperti itu. Karena kan kalau kita tahu, sedangkan kita membuat alat perangannya itu perlu persiapan yang lebih jauh seperti itu ya. Kalau sedih hambatan menurut saya, tidak terlalu banyak kendala yang berat, karena kendalanya seperti mungkin kalau kendala beli ke siswanya, apakah mereka akan mau atau tertarik, kan? Jadi itu salah yang belum saya pikirkan. Tapi untuk kalau merangkai, seluruh mereka membuat merangkai, itu adalah alat-alat yang sering dibilangkan dan ditumpukan di dalam kehidupan sekali-kali. Jadi kalau dari kendala dan perangkatannya, saya tidak tahu dari siswanya sendiri nanti seperti apa, gitu. Apakah mereka akan tertarik dengan apa yang saya lakukan ini? Nah, jadi kira-kira ibu belum tahu pasti apakah siswanya akan tertarik atau bisa? Kira-kira langkah apa yang akan saya lakukan ini, ibu yang supaya ibu punya data yang paling, mengenai, kan sedangkan kita melakukan itu, membuat siswa menghilangkan keadaannya itu, kita harus melakukan apa langkah yang ibu lakukan supaya data yang ditolak itu lebih komplit kalau ternyata siswanya lebih mahasis seperti itu, ibu. Kalau saya membutuhkan data yang lebih komplit, saya bisa mendapatkan keadaannya langsung seperti ini. Apakah kalian mau, apakah kalian belajarnya itu tidak langsung itu? Apa yang bersedia untuk merangkai alat? Apakah kalian bersedia melakukan praktik? Kira-kira sendiri yang membuat alatnya, ini langsung didetek ke siswanya. Berarti ibu melangsung bertanya kepada siswa, kepada murid itu seperti itu, untuk mikroredatanya yang lebih komplit. Ini salah paham, karena siswa itu langsung, itu serta terlibat dalam proses pembelajaran tersebut ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau ibu posisikan diri ibu, untuk melaksanakan, mungkin kan ibu dalam melaksanakan rencana ibu ini, kalau kita skalakan, maksudnya itu dari 1 sampai 10, kira-kira rencana ibu ini dari posisi berapa? Kalau sekalanya 1 sampai 10, menurut saya, sekarang posisikan diri sekala 6. Di sekala 6 ya, ibu ya. Nah, kalau menurut ibu, skala keberhasilan rencana ibu ini berhasil, kira-kira itu kalau kita, skala keberhasilan, posisi berapa? Saya ingin, agar ini berhasil, paling tidak saya harus naik 2 tingkat, berarti saya ingin, skalanya nanti berubah menjadi skala 8. Ya, mudah-mudahan ini akan dilaksanakan, kira-kira rencana ibu ini, kenapa akan dilaksanakan? Karena di pertemuan berikutnya itu, memang sudah jadwalnya praktikum, maka misalnya ini saya, mulai akan melaksanakan ibu, seminggu ke depan ibu. Berarti, kalau bisa saya simpulkan, berarti ibu akan, untuk mengatasi keaktifan siswa ini, ibu akan membuat model pembelajarannya itu secara bioponkot, partikum, jalan semelibatkan siswa, mereka, kemudian mereka juga membuat alat keadanya sendiri ya, seperti itu ya, kalau bisa saya rangkum ya, ibu ya. Ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik, karena nanti, pada pertemuan berikutnya, mungkin kalau pertemuan kita berikutnya, saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari ibu. Nah, mudah-mudahan, kira-kira dari perbincangan kita ini, apa yang ibu rasakan seperti itu? Jadi, saya sudah menemukan solusi, salah satu solusi, terutama ini nanti untuk, materi yang praktikum, nanti saya bisa, melibatkan siswa secara aktif, dari merangkai alat, sampai melaksanakan. jadi, mungkin ini salah satu solusi yang mungkin saya terapkan, untuk menambahkan siswa yang belajarnya kurang aktif, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti, ibu bisa menerapkannya, dan nanti saya bisa mendapatkan nasib, pada pertemuan kita berikutnya ya. Terima kasih ibu, kita sudah menyiapkan waktunya, atau menyiapkan waktunya, untuk kita berbincang-bincang sore, benar-benar ya, bincang santai sore hari, gitu ya. Mudah-mudahan, masih dihari-hari nanti, saya terlalu maaf, pada proses pembelajaran ibu, dalam kelas dan siswa ibu, akan aktif seluruhnya, seperti itu ibu ya. Terima kasih ibu Yadan, selamat istirahat, sampai berjumpa, pada waktu yang akan datang. Gimana sih ibu Budika, sesuatunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Baik Budika, kita lanjutkan lagi di ruangan ini. Tadi kita sudah melaksanakan, sebuah coaching, dan saya dapat melihat langsung, bagaimana ibu Rika, melaksanakan proses tersebut, bersama ibu Layla ya. Mungkin ini ada beberapa, pertanyaan ibu Rika, yang akan saya ajukan, terkait supervisi ini. kira-kira, bagaimana pendapat Budika sendiri dulu, tentang performa, dari coaching yang tadi. Performa coaching ini Pak ya, kita kan sudah ada, berapa kali melakukan latihan coaching ya. Coaching ini, memang waktu pertama-tama kemarin, masih, masih agak, ngambang gitu. Nah ini, semakin sini, sudah makin, mulai paham. Walaupun nanti, walaupun alur kita itu, masih ada terbalik-terbalik gitu. Tapi, sudah mulai paham lah, untuk mengarahkan, memberikan pertanyaan, yang berbobot, dengan, tadi, yang, kita ikut serta dengan, mendengarkan dengan rasa itu, dengan dari situ, kita bisa menggali, menyimak, apa yang disampaikan, bolehlah sekitar, kita tinggal bisa menggali pertanyaan, mengarah kepada pertanyaan, yang berbobot itu. Walaupun, mungkin masih, yang kemarin masih, pertama-tama mulai, 20% sudah meningkat, ada 30, 40, 60. Kira-kira, kalau ibu menilai sendiri ya, kenapa ibu bisa menilai, seperti itu? Ya, karena, dari, karena berdasarkan pengalaman, oh gini, kemarin ya saya belum, bisa, karena, waktu pertama itu, masih, eh, si coach ini, masih, kita sudah mulai nancar, sudah paham, kita pun sudah ada pengalaman, memang, dari pengalaman itu, walaupun, ya masih, mungkin sih, ada beberapa hal, saya sudah mulai, yang biasanya dulu kemarin saya, agak, mendengarkan itu, suka, menyekat-nyekat itu Pak ya, kadang-kadang kita, tanpa saatan memberikan solusi, nah, tadi saya juga ada menahan sedikit, hampir saya menanyakan pertanyaan itu, yang seperti, memberikan solusi, langsung saya berpikir, saya ubah pertanyaannya, itu sudah ada, ada tadi juga saya merasa, seperti itu, nah, saya ingat, oh ini, ini coaching, bukan memberikan, bukan kita memberikan syarat, tapi, kita melalui pertanyaan, si coachingnya, iya, ada tadi saya merasa sedikit, hampir, hampir kejadian seperti itu, iya, betul sekali ibu, ya, karena kita kadang, terpancing, karena mungkin, kita pernah mengalami, memberikan solusi, tetapi, eh, syukurnya ibu, kembali sadar, bahwa kita adalah, tugasnya menggali potensi, dari si coachingnya, eh, baik ibu, cuman, eh, kalau dari, tujuan kita, sebelum, observasi tadi, pra, ada dua hal ya, yang akan kita, tujuh, tetapi, kita lebih fokus ke, eh, pelayanan berbobot, tapi, pasti ibu, lebih, mulainya dari, mendengarkan dengan rasa, ada sepuluhnya, oke, iya, eh, itu tadi ya, penilaian yang ibu berikan, cuman, eh, kira-kira boleh nggak ya, tadi kan saya sudah melihat, memahami, ada berapa catatan kecil mungkin, dari pengamatan saya, boleh nggak, kira-kira saya menyatukan, itu kan, makanya saya meminta, baksuan, atau observer dari bapak, supaya ada masukan, gitu kan, iya, boleh sekali, oke, jadi, tadi saya mengamati, pada saat, observasi tadi, saya, saya pun ikut, jadi tertarik gitu ya, bagaimana ibu, berkomunikasi, sudah dengan hangat, apa, mengajak humor, ibu Lailanya, seperti itu, jadi saya sudah melihat, bagaimana ibu, sudah mulai, memberikan pertanyaan berbobot, seperti itu, dan, sekirapun, sudah, lebih dari standar, yang, kita sepakati, seperti yang tadi, nah, bagaimana ibu, melihat, mendengar ini, kalau ibu, itu sudah memiliki, kemampuan, di bidang, memberikan pertanyaan, yang berbobot. ada, rasa, rasa, rasa apa sedikit Pak Masarada, ya, wajar, kalau orang nilai kita, misalnya, lebih, kita pasti ada, berasa ekspetasi, yang agak kuasa ya, kayaknya, di nilai, sudah mulai, lebih baik, pada sebelumnya, tapi ya, itu tidak menjadikan saya, supaya jumlah, oh, berarti saya sudah bisa, tapi yang mungkin itu masukkan, berarti saya harus, besok, kalau misalnya Pak Hendar, observer saya lagi, harus lebih bagus lagi, karena nih, standar Pak Hendar sudah, misalnya kan 65, nggak mungkin dong, saya besok tetap 65, atau, turun lagi kan Pak, berarti saya harus punya, berarti besok saya harus, punya standar yang lebih tinggi lagi, supaya kan Pak Hendar kan, sudah punya ekspetasi pada saya, bahwa saya standarnya, sudah misalnya 60, gitu, berarti menjadi, apa, motivasi, untuk memacu, supaya lebih baik lagi, iya, oke ibu, jadi saya sangat, apa, sangat senang tadi, bagaimana ibu, sudah mencapai sebenarnya, apa yang kita inginkan, eh, cuman, eh, ada juga nih ibu, beberapa cepetan kecil, yang mungkin yang, eh, yang perlu juga kita perhatikan, ya, kalau kita merujuk dari standarnya, standar dari, ini ya ibu ya, eh, bagaimana coaching, mungkin ada beberapa, tapi nggak banyak sih sebenarnya, eh, tadi bagaimana ibu mengatakan, mendengarkan dengan rasa, nah, kita tahu kan rasa itu, eh, singkatan ya ibu ya, resep, kemudian, A nya resep, kemudian, sampai ke rangkuman, nah, cuman, eh, sedikit aja tadi itu, di appreciate nya, di harga itu, iya, penghargaannya itu, iya, ibu mendengarkan, atau memang, sifat ibu nya, ibu hanya menyimak gitu ya, saya nggak tahu, iya, tapi bisa jadi, di appreciate ini kita, oh ya, oh begitu, iya, 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 ya, nah, kemudian, eh, satu lagi yang penting, karena ini, eh, dari pertanyaan berbobot tadi, itu sudah, sudah dapat memancing ya, memancing bu Lela, sehingga keluar tuh, eh, kompetensi dia sebenarnya, tetapi, eh, saya melihat, mimik wajahnya bu Lela, itu dia rasanya, oh, oh, agak, iya, agak tertekan, jadi, nggak paham, mungkin ibu, saking semangatnya gitu ya, saking semangatnya, jadi nggak, ngasih jedah nafas bu Lela, iya, nah, mungkin di situ, iya, iya, sebenarnya, ah, dari pertanyaannya memang, udah, udah mengena gitu ya, cuman mungkin, kita kasih spes, iya, iya, mungkin, eh, itu aja sih ibu yang saya lihat, dari, iya, mungkin yang bisa kita perbaiki lah ya, untuk yang kedepannya, nah, kira-kira, bagaimana pendapat ibu, dari, yang saya sampaikan, catatan kecil yang saya sampaikan. Ya, saya merasa sih pak, memang, karena mungkin, atau, karena saya mendengarkan merasa, takut saya, oh, iya, 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 takutnya nanti, karena berlilani, orangnya yang gampang kalau, dan hasilnya sebenarnya itu, mendengarkan suara dia gampang, terpengaruh, tapi kan, dia sudah belajar, saya seharusnya juga memberi ekspresi, mungkin, tidak harus dengan, oh iya, mungkin dengan mimi wajah juga bisa kita, apresiasi, mungkin itu yang, dimasukkan bagi saya, mungkin nanti untuk kedepannya, kalau, boleh sih dengan, sehingga nanti, kalau kita beri ekspresi, apa, apresiasi seperti itu kan, si coachnya merasa lebih, oh, saya lebih didengarkan gitu ya, lebih dapat, seperti itu Pak, ya, yang tadi terakhir, apa itu Pak, ya, karena mungkin, kalau saya memberi apresiasi itu, mungkin dia agak lebih rileks gitu ya, maksudnya, tidak terlalu tegang, tidak terlalu tegang, sebenarnya ibu, sudah meluarkan tadi, oh ini menarik sekali, bolehlah, tapi itu sekali-sekali, tidak konsisten, mungkin hanya sehat sekali, iya, nah, baik ibu, kira-kira ini, gimana ini, rencana tindak lanjut ibu, untuk pengembangannya, rencana saya, saya kan sudah belajar Pak, mungkin ini kan, sama-sama kita akan JGB, mungkin saya akan coba mengembangkan sekolah, mulai dengan bekas Jawa, dan yang saya lebih tertarik itu, mungkin uci dengan siswa Pak, karena kan ini, supaya mempengaruhi, bagaimana kita, salah satu cara untuk mengatur, apa, mengontrol emosional siswa itu, kadang-kadang kita kan, sesuatu ada, ada permasalahannya kan banyak, kita kan tahu, mungkin dengan cara seperti ini, mungkin kita bisa memancing, supaya, siswa itu, oh dia merasa dekat sama kita, mungkin dia lebih, dia bisa keluar, mungkin, bisa membantu dia, dalam proses pembelajarannya lebih, iya, 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 nah, kira-kira dari, diskusi kita singkat ini, apa yang sudah terbayang, yang akan Ibu lakukan, ke, selanjutnya? iya, tadi, karena saya juga, mungkin akan coba, mengimbaskannya di sekolah, iya, saya coba juga, sama rekan sejawat, saya memberikan, memberikan informasi pengetah saya, selama ini, yang kita taunya, coaching itu seperti, mendengarkan, kemudian kita beri solusi, mungkin, kita menyampaikan dulu, pemahamannya, bahwa coaching itu, bukanlah kita, yang memberikan solusi, mungkin, pemahaman itu dulu, yang kita beritahukan, iya, 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 betul sekali ibu jadi dalam waktu dekat ini atau kapan kira-kira ibu bisa mungkin karena ini masih isi dalam minggu depan mungkin dalam minggu depan atau minggu kedua setempat baik ibu nah baik untuk hasil supervisi kali ini ini saya coba catat ya di lembaran apa ya observasi ini ada pascal observasi mudah-mudahan ini bisa kita jadikan catatan kita untuk merefleksi nanti kalau ada kesempatan kita kalibrasi atau untuk refleksi bisa kita gunakan kembali baik ibu nah sebagai penutup ini ibu ada satu lagi boleh nggak nambah iya mungkin nanti ibu Rika saya ini yang observa proses kayak observasi ini mungkin kami akan melaksanakannya itu antar sekolah seperti itu lebih besar lagi ibu ya ibu Rika kali ini sangat menarik sekali saya pribadi pun menjadi apa termotivasi juga untuk belajar nah kira-kira ini sebagai penutup apa yang ibu Rika dapatkan dari proses seperti sedikit bahwa coaching itu akan berjalan hasilnya akan lebih baik kalau juga ada absorber gitu Pak ya serbuk sangat perlu observasi itu sangat perlu untuk hasilnya itu akan lebih baik jadi jadi ada telah ukurnya kalau minggu ini kita lakukan 50 untuk berikutnya mungkin dari hasilnya masukkan dari seperti tadi saya ternyata apresiasi saya kurang nah itu akan mempengaruhi dari mimi si coachingnya nah jadi nanti untuk berikutnya itu akan lebih baik dan ilmu saya sudah ada Oh ternyata kalau melakukan observasi seperti ini coaching seperti ini kemudian kita juga bisa ada ilmu Oh nanti saya bisa berikutnya mungkin jadi bersifat saat-saat-saat seperti itu Oh iya ah baik ibu mungkin demikian dulu eh Supervisi kita kali ini mudah-mudahan ini menjadi ada manfaatnya untuk kita berdua dan tentu saja untuk dunia pendentikan tentunya kemudian saya tunggu lagi bagaimana perkembangan Bu Rika selanjutnya Hai Oke ibu mungkin selama observasi ini ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya di saya mohon maaf baik ibu sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa kembali